Pak Jokowi itu malah ingin menunjukkan apa yang terjadi? yang memendam sesuatu yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan dan seterusnya lah. Anda membayangkan nggak tiba-tiba misalnya Mas Anies yang calonnya terus orang seperti Denny Seregar akan mendukung Mas Anies gitu. Atau kebalikannya? Daya tarik Mas Anies itu kecil. Tapi daya dorong mereka untuk meninggalkan, pergi dan melawan Jokowi itu sangat besar sekarang. Misalnya Prabowo Gibran kalah, kira-kira apa yang akan terjadi? Dan kalau memang menang Misalnya ternyata menang satu putaran Indonesia rugi besar. Kalau Mas Anies kalau seputaran dua, akan digunakan juga politik identitasnya? Sekarang, tidak bisa politik identitas dipakai di 2024. Upaya untuk menuju supaya Kosnul Khotimah itu masih seperti apa kira-kira? Ya Prabowo Gibran harus kalah maka kemudian Pak Jokowi dikasih pelajaran. Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad dan saya Ibang Wahid. Kita membahas Info Lengitan dan Info Jalanan Mas. Terus, kita selama ini sudah menghadirkan banyak narasumber. Ada dari 01, dari Paslon 02, 03. Bahkan ada beberapa pengamat, termasuk pengamat anti korupsi. Dulu kan kita pernah hadirkan ya. Media sosial juga. Media sosial juga. Dan kita selama ini memang membahas betul dengan mereka segala apapun yang terjadi terhadap politik. Nah saat ini kan sebetulnya kalau dilihat memang ya, kemarin kita habis dengan Pak Nusran Wahid dari tim 02. Sangat yakin bahwa Pilpres ini, Pilpres ini akan satu putaran. Nah ini ada Gus, yang menurut saya ini narasumber yang menyampaikan bahwa ada kemungkinan, atau mungkin mungkum-mungkum yang besar adalah dua putaran. Nah ini menarik lah. Nah ini juga polster ini, sebenarnya polster nih backgroundnya. Ya ini pengamat politik, polster ya kan. Sekarang udah aktivis, ngomongannya kritis, menurut saya perlu kita hadirkan Mas. Iya, iya. Dan kekritisan ini kan tidak hanya soal pemilu, tapi kaitannya juga dengan Pak Presiden Jokowi. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi menjelang pemilu ini juga menarik Gus. Yang menarik adalah beliau ini dulunya Joko Wars Garis Bruns. Iya kan? Pada waktu pilkada DKI. Nah sekarang malah kebalikannya. Karena pilkada DKI kemudian juga di Pilpres juga sempat ikut kan? Yang persepertama kan? Ya, 2014. Nah sekarang ini kita pengen tahu nih kenapa suaranya nyaring terhadap Pak Jokowi. Sangat nyaring, bahkan sangat nyaring. Mungkin paling nyaring Gus. Paling nyaring. Iya, iya. Kang EF, saya pula Fatah. Iya. Founder dan CEO Polmak Indonesia. Nah ini udah hadir bersama kita Kang EF. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Kak EF. Silahkan duduk. Makasih, makasih. Wah, mantap ini. Kak EF ini adalah Founder dan CEO Polmak Indonesia. Iya. Sahabat lama ini. Iya, sahabat lama saya juga sebetulnya. Sahabat semua orang. Lebih lama bersahabat sama Mas Ipang daripada sama Jokowi. Wah, mantap. Ternyata ini. Jadi ada ke mistri dong, Kak Rosy. Emang pernah bersahabat sama Pak Jokowi? Saya? Iya, pernah bersahabat. Pak Jokowi-nya nggak tahu. Karena sekarang banyak orang yang merasa tidak pernah bersahabat sama Pak Jokowi sekarang. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Kita cukup menarik untuk menghadirkan beliau ini. Iya. Schedulenya susah sekali. Waktunya susah. Dari panggung ke panggung. Dari podcast ke podcast. Tapi memang yang menarik dari KF ini adalah pendapatnya sangat berbeda dengan yang lain. Ini perlu. Menurut saya perlu pencerahan kepada publik. Harus? Harus. Apalagi menjelang dua minggu ini kan? Dua. Salah satu yang memang perlu kita tanya pertama nih. Kan selama ini sebutnya kampanye satu putaran kan luar biasa ya. Termasuk dari survei, lembaga survei dan lain-lain. Termasuk tim 02 ya. Pak Bawo Gibran ini juga kampanye betul. Tapi KF ini melihat kayaknya tidak satu putaran atau mungkin malah yakin tidak satu putaran. Pertama kita harus bedakan kampanye satu putaran dengan publikasi hasil survei. Ketika dia bercampur, maka kredibilitas hasil surveinya bisa terganggu. Sehingga kemudian yang muncul itu kalimat-kalimat ini pasti satu putaran. padahal surveinya diadakan pada bulan Desember misalnya. Artinya lembaga survei itu tidak memberi kesempatan terjadinya sunatullah kalau bahasanya Busipang. Hukum Tuhan yang sudah pasti. Dinamis itu. Dari Desember sampai Februari. Itu satu. Jadi ketika kemudian bercampur tuh antara keinginan berkampanye satu putaran dengan keinginan menyampaikan survei, maka ya itu. Kita jadi peragukan kredibilitas surveinya. Kemudian yang kedua, seringkali mereka yang mengkampanyekan satu putaran itu tidak menampilkan data secara lengkap. Sehingga jangan-jangan kita berpikir oh itu karena kampanye gitu. Seperti misalnya. Pengiringan opini. Katakanlah ada satu pasang kandidat sudah di atas 40 misalnya. Tapi di dalamnya sebetulnya kan ada pendalaman. Berapa persen yang sudah mantap tidak akan berubah. Berapa persen yang masih mungkin berubah. Tapi belum tentu lembaga survei menanyakan hal itu kan. Nah berarti kredibilitas surveinya memang sudah layak dipertanyakan. Atau ditutup-tutupi. Atau ditutup-tutupi. Itu lebih buruk lagi menurut saya. Kalau yang pertama tadi lebih termaafkan. Artinya dia belum tahu perlu menanyakan itu. Kalau yang ini sudah ada datanya dia tutupi untuk keperluan kampanye. Yang nggak fair itu. Terus kemudian satu data lagi sebetulnya adalah lembaga survei kalau mengadakan survei dengan layak itu biasanya menanyakan kapan ibu bapak saudara memfinalkan memutuskan pada tingkat akhir pilihan ibu bapak saudara. Itu penting. Oke. Karena ada yang menjawab setelah menonton seluruh debat. Ada yang mengatakan setelah selesai kampanye. Ada yang mengatakan pada saat masa tenang. Bahkan ada yang mengatakan di hari H. Hasil dari terakhir gimana? Setelah menerima serangan fajar. Ya bisa banyak faktor. Dan itu pun bisa ada datanya serangan fajar. Karena kita menanyakan misalnya gini di survei itu. jika ada kandidat garis miring partai politik yang memberikan uang atau barang kepada ibu bapak saudara. Apa sikap ibu bapak saudara? Ada empat pilihan. Nomor satu menolak uang atau barang itu. Kalau ada responden random diambil dari pondok indah mungkin menolak itu. Jelamat. Udah gak layak diterima. Mereka menerimanya dalam bentuk yang lain. Terus yang kedua yang menerima uang atau barang tersebut tetapi tidak ada kaitan dengan pilihan saya. Ini yang paling besar. Yang ketiga menerima uang atau barang dan memilih yang memberi. Yang keempat menerima uang atau barang dan memilih yang memberi paling banyak. Gabungan dua yang terakhir itu kami punya lima set data. Data survei. Dari Polmak ya? Dari Polmak Indonesia. Itu di bawah 10 sampai belasan di atas 10. Yang terakhir itu? Yang jawab 3 dan 4 itu. Itulah efektivitas pemberian uang dan dalam kaitan dengan pemilih. 10 sampai 15? Kira-kira antara 8 sampai 13 persen. Oh, 13 persen. Nah, persoalan yang lain adalah Cukup besar dong harusnya. Tapi yang bagi-bagi banyak. Ya, justru itu ya. Kalau yang bagi cuma sendirian. Nah, apa yang jadi persoalan dengan Bansos dan BLT? Tidak ada pihak lain yang bisa membagikan selain negara. Iya. Tidak ada pesaingnya itu Bansos BLT. Monopoli. Ketika dipersonalisasi seperti yang beredar selama ini itu kan ada dugaan-dugaan personalisasi. Jika dugaan itu benar maksudnya personalisasi itu ya bagi saya. Dan bahkan kan ada menteri yang dalam kampanyenya dalam kapasitas baik ketua umum partai itu jelas menegaskan personalisasi kan. Jadi kalau kemudian itu benar maka ketidakadilannya itu berlipat-lipat itu. Tapi kan Bansos itu udah lama artinya udah dari bertahun-tahun yang lalu Pak Jokowi memang hobinya kelilingan bagi-bagi Bansos. Kenapa diributin sekarang? Diributin karena personalisasi itu berdempetan dengan nepotisme. Oke. Kepala negara sekarang sedang punya konflik kepentingan. Iya. Yaitu konflik kepentingan anaknya. Anaknya. Ikut. Dalam dua kontestasi. dipileg ada anaknya ketua umum partai. Dipilpres ada anaknya jadi calon laki-presiden. Problem ya? Itu problem. Jadi problem. Tapi 2019 dirinya sendiri yang maju dan dia tetap bagi Bansos. Ya. Pernah ada yang ribut? Masalahnya itu ada nepotisme itu. Ketika kemudian sudah jelas ada konflik kepentingan kepala negara itu harus menggunakan cara-cara yang luar biasa untuk menjaga betul bahwa negara uangnya tidak diselewengkan. Kalau tidak ada ini barangkali juga tidak akan seribut ini menurut saya. Kalau tidak ada nepotisme. Kalau dulu kan baginya kalau media memberitakan ya Presiden Jokowi membagikan Bansos. Kalau dulu ya. Kalau sekarang mungkin dulu tidak ada masalah ya. Kalau sekarang karena mendekati pemilu jadi masalah memang. Iya. Karena Presiden Jokowi garis miring ayahnya Gibran. Iya. Ini yang kemudian jadi persoalan gitu. Maka kemudian Presiden dan Kepala Negara harus bertindak khusus. dalam keadaan ini. Harusnya seperti apa? Dalam situasi menjelang pemilu itu apa yang harusnya dilakukan oleh Presiden? Sebetulnya kalau ditarik harusnya itu harusnya keputusan MK nomor 90 tahun 23 itu kalaupun keluar tidak seperti kemarin. Jadi Ketua MK menyatakan bahwa saya dengan ini tidak terlibat dalam perumusan keputusan akhir dan menyerahkan kepada lembaga MK karena saya punya potensi konflik kepentingan. Oh, maksud saya kaitannya dengan Bansos tadi. Maksudnya begini, kalau dalam kondisi... Ya, harusnya kan. Saya bilang Bansos dengan nepotisme berkaitnya. Maka ketika tidak ada itu pelanggaran yang serius berkaitan dengan keputusan MK sekarang pun mungkin tidak akan seserius ini dipersoalkan orang. Misalnya Gibran memunuhi syarat untuk jadi calon wakil Presiden tidak harus mengubah undang-undang dulu. Tidak harus melibatkan MK dan tidak harus melibatkan Paman Usman. Maka lain cerita. Nah, kalau sekarang misalnya semestinya kayak gimana semestinya nah ini yang harus kita klarifikasi ya berita-berita yang berkembang itu mengatakan bahwa ada personalisasi disampaikan bahwa itu dari Pak Jokowi dan disampaikan bahwa putranya Pak Jokowi ikut Pilpres 2024 keliru itu sudah kalau itu dikatakan. Tapi kenapa 2019 Presiden slash incumbent yang lagi running jadi capres bagi Bansos nggak diributin kayak sekarang? Ya itu tadi isunya itu tidak bertumpuk dengan isu lain yang sangat serius. Karena dia maju sendiri Pak. Iya. Kalau diri sendiri itu artinya tidak ada konflik kepentingan kan sekalipun ya ini soal lain diskusi yang lain nih. Salah satu kelebihan Pak Jokowi yang luar biasa menurut saya saya hormat sehormat-hormatnya dia orang yang paling hebat membantah dirinya sendiri. Wah itu dahsyat Pak Jokowi itu. Membantah dirinya sendiri? Iya bulan ini ngomong begini bulan berikutnya ngomong lain. Itu dia buat terbantahan gitu. Dan sebetulnya 2015 Februari saya sudah nulis kolom di majalah Tempo. Judulnya Joko versus Widodo. Oh menarik. Itu sebetulnya memang karakter atau sebuah strategi? Menurut saya karakter yang kemudian jadi basis strategi. Jadi cukup cerdas juga dong. Jadi bukan multiple choice itu. Ini A karakter atau B gitu. Jadi A dan B menurut saya. Tapi memang Pak Jokowi itu marketing minded sekali. Apapun harus punya efek marketing buat beliau. Cuma kalau sekarang saya lihat mungkin kita harus ubah definisi Pak Jokowi. Dulu saya pikir dia itu political marketer. Sekarang saya lihat dia political seller. marketing dan selling itu kan dua hal yang berbeda. Kalau marketing itu orientasinya adalah kepuasan customer. Kalau seller itu terjualnya barang. Dan ini head selling lagi ya? Jadi dia tidak peduli bahwa ada sesuatu yang dilanggar banyak yang ditabrak-tabrak. Itu bukan marketing itu. Itu selling itu. Lalu kemudian dia paksakan instrumen-instrumen bekerja untuk penjualan terjadi. One source dengan BLT aparatur bergerak memihak dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa dia bukan marketer ternyata. Dia seller. Ini menarik ya? Maksud saya ini kan KM juga pernah membantu Pak Jokowi. Mungkin KU Sipang juga sangat dekat dengan Pak Jokowi juga. Kalau saya penatikan kalau saya perhatikan nih KM Sipang dalam beberapa hari terakhir mungkin dalam dua minggu terakhir begitu Pak Jokowi ini kemudian dikritik dikecam dengan berbagai terhadap berbagai tindakannya keputusannya itu malah sekarang kalau kelihatannya Pak Jokowi itu malah ingin show off gitu ingin menunjukkan malah kalau istilah dulu kopeh ya apa yang terjadi Bungkarno punya menyebut Pak Harto kopeh kopeh itu dilarang malah dilakukan disuruh ke kanan malah ke kiri dibilang salah malah terus dikerjakan dalam skala lebih besar gitu ya ngeyel dia melihat seperti apa itu? saya lihat Pak Jokowi sebagai Jokowi ya dan saya lihat ini cara Jokowi sebagai orang Solo melakukan tindakan dalam khasanah orang Solo mengutip Jokowi Dodo sendiri yang ia sampaikan ke saya 2012 orang Solo itu kalau disakiti atau dizalimi atau merasa ada sesuatu yang harus dia lawan melawan dalam empat tahapan ngalah ngalih ngomong ngobong itulah tahapan melawannya orang Solo ngalah itu dengerin aja orang ngomong seolah-olah kita setuju bahkan kalau pun tidak setuju keluarnya nggi itu ngalah ngalih itu menghindar gak ketemu orang itu gak mau ngomongin itu menghindar dari isu itu itu sudah mulai masuk ke berikutnya udah gak mau lagi berhadapan muka dengan kita diundang gak datang kalau tadinya diundang datang nunduk-nunduk duduk di depan kita duduk di tempat yang lebih tinggi itu ngalah itu ketika ngalih tidak datang ulang tahun tidak datang itu ngalih kalau ngomong udah mengekspresikan dalam bentuk verbal saya gak suka yang Anda bilang atau kalau karena dia tidak ketemu langsung saya gak suka gak benar itu dan seterusnya atau lewat orang lain disakiti si saya dilecehkan si saya itu kan mulai bermunculan sebelum akhirnya seperti sekarang ini ngobong Pak Jokowi ini udah dalam tahap keempat tahap keempat ngobong jadi buat saya sih tidak ada pilihan untuk balik lagi langkah mundur gitu point of no return bahasa jombangnya mengapa kalau semudian Pak Jokowi itu melakukan sampai tahap 4 dalam dalam hari ini maksudnya dalam saat-saat ini saya kira gabungan antara dua hal nomor satu sangat boleh jadi ia memendam sesuatu yang menyakitkan yang tidak menyenangkan dan seterusnya jangan-jangan karena dia merasa diperlakukan secara tidak layak sebagai petugas partai misalnya bisa nomor satu merambetnya kemana-mana jadinya nomor dua Pak Jokowi sedang punya kepentingan yang sangat besar dan kepentingan itu betul-betul ingin dia ambil dia capai harus capai kepentingannya menurut saya adalah kalau pakai bahasa positif dia ingin menjaga kelanjutan apa yang sudah dia mulai bahasa positifnya begitu kalau bahasa negatifnya adalah dia tidak mau kehilangan kenimatan kekuasaan dan mau menjaganya dengan cara yang paling ekstrim anaknya sendiri yang jadi waktu presiden itu kan paling ekstrim tapi yang dicari Pak Jokowi kan bukan tipe yang mempuk harta atau apa lebih kepada saya kebetulan tidak pernah lihat rekeningnya tidak pernah lihat toketnya jadi saya tidak tahu ini baru buat saya baru kalau saya lihat apa yang terjadi sampai dengan sembilan tahun lebih ini sama saja Pak Jokowi sama saja dengan orang lain sama-sama apa artinya seperti inilah casingnya lain isinya sama kira-kira gitu politisi biasa menurut saya politisi yang biasa itu memikirkan bagaimana memenangkan pemilihan yang akan datang itu cirinya politisi yang luar biasa atau negarawan memikirkan bagaimana nasib generasi yang akan datang Jokowi gak mikirin itu menurut saya mikirin dok kan generasi yang akan datang ada di wacau presnya tapi dengan dipersempit bahwa yang akan datang itu harus anak-anaknya ini terkait tadi ya ngalah-ngalih dalam konteks mas butet yang serangannya luar biasa dalam ngomong terakhir eksplisit eksplisit asuh gitu kira-kira Pak Jokowi akan ambil yang mana dari empat ini saya melihat Pak Jokowi itu punya kemampuan memilah-milah Pak Amin Rais Mas Butet kalau diapa-apain dia hitung tuh kira-kira multiplikasi dampaknya itu impactnya apa jangka pendek terutama karena jangka pendek yang harus diselamatkan kan 14 bebalari kalau kontraproduktif ya dibiarkan saja terus kemudian ukuran yang lain seperti Gus Ipang sering ukur kan dampak dari pengertian seberapa banyak audiens yang terjangkau seberapa besar pengaruhnya bagaimana respon positif versus negatif dan netral dan seterusnya itu ada hitungan ya impact elektoral impact elektoral dengan hitungan-hitungan yang rasional gitu jadi menurut saya sih sekalipun ngobong ngobongnya itu tetap ada ukuran-ukuran tertentu yang membedakan ngobong yang terukur saya ambilkan contoh misalnya Aiman ya kalau kita mau bicarakan Aiman misalnya ya Aiman Wicaksono ya kita tidak pernah boleh melihat peristiwa politik seperti perlakuan terhadap Aiman sekarang sebagai potret harus dilihat sebagai rangkaian adegan gambar hidup yang saling menyambung-nyambung Aiman melakukan itu pertama tidak sebagai jurnalis dia sebagai bagian dari tim pemenangan tetapi ada catatan yang sangat dekat dan lekat bahwa sebelum itu Aiman membongkar polisi begitu rupa lewat programnya setelah kasus sambung saya kira Aiman paling keras loh dan Aiman paling detail termasuk ketika diisukan ada sejumlah uang di satu tempat itu sampai diinvestigasi begitu rupa jadi dengan begitu maka kalau saja Aiman bicara sebagai jurnalis lain cerita ya di sisi yang lain pemilihan kalimat cara kita mengutarakan itu kan memang juga mempengaruhi Pak Agus Raharjo itu kan jelas mengutip presiden dengan Pak Pratik ketika dua orang itu tidak mengiyakan dia terhimpit secara hukum dia terdesak secara hukum jadi ketika kita kemudian mengungkapkan hal-hal tertentu yang menyerang orang lain harus sangat kita jaga itu bahwa kita tidak melanggar hukum atau tidak ada delik kejahatan yang kita lakukan dalam konteks itu bisa jadi yang Aiman ini sebenarnya adalah tadi itu ya rangkaian sebelumnya begitu melihat ada celah sikat langsung sikat dan resiko yang dihitung menyebabkan bukan berarti bahwa Aiman layak diperlakukan begitu saya pribadi menganggap sangat tidak layak sangat tidak layak kalau ada petisi membela Aiman segala macam saya mau tanda tangan jadi menurut saya poinnya bukan Aiman layak diperlakukan begitu tapi bagaimana sejauh ini belum dan itu cukup untuk membuat dia laylo kan dan tidak hanya dia aja pasti ketua umum partenya dia juga sampai menjenguk gitu kan ke polda menurut saya sih pembelajarannya banyak sih buat banyak orang dan saya sendiri ketika menghadapi obrolan-obrolan kayak gini itu menemukan banyak kali aspek yang selalu baru bahwa ternyata urusan ini sangat kompleks tetapi yang terpenting adalah ini pembelajaran yang luar biasa buat Indonesia pada akhirnya kita harus juga berterima kasih sama Jokowi misalnya tokoh yang menyatukan oposisi di Indonesia sekarang Jokowi oh saat ini ya dan saat ini kalau memotong oligarki dari 01-03 itu Jokowi mau bawa dana takut sama presiden ponon begitu akhirnya masuk akhirnya kan 01 tidak dapat oligarki 03 tidak dapat oligarki bayangin kalau 01-03 menang kemenangannya itu paling bersih barangkali dibandingkan dengan Pilpres sebelumnya ya kan dipotong-potong itu kan berkat jasa Jokowi jadi Pak Jokowi kalau Pak Jokowi mau berdoa dengan layak doakanlah Pak Prabowo dan Gibran kalah karena dengan itu Pak Jokowi akan memberikan jasa besar bagi pembersihan Pilpres 2024 tapi kan gak mungkin itu enggak ada yang gak mungkin doa kan gak kedengeran jadi dengan kondisi seperti begini sebetulnya Pak Jokowi sebetulnya masih ada kemungkinan berubah kalau pakai bahasanya pesantren Tebu Iram jawabannya pasti semua orang punya kemungkinan berubah dan tidak boleh kita tutup itu perasaan kebaik tentang kemungkinan berubah dan saat ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya mungkin kita juga tonton juga sudah banyak sekali tokoh-tokoh ya tokoh-tokoh sebenarnya Romo Magnis kan udah keras juga terhadap Pak Jokowi selain Butet ya dan juga dulu para tokoh yang pendukung Pak Jokowi juga sudah menyampaikan menyampaikan hal yang sama gitu nah ini kira-kira memang Pak Jokowi ini memang gak mau mendengar mereka atau memang dalam posisi tadi dari empat tahap itu memang memang udah lewat ya bukan suara-suara itu bertentangan dengan dua hal yang tadi saya sebut bertentangan dengan kepentingan Pak Jokowi nomor satu jadi kepentingan Pak Jokowi untuk menang di 2024 itu kan bertentangan dengan suara-suara itu pada saat yang sama dia tentu saja tidak akan pernah mengakui bahwa ada nepotisme ada ini dan seterusnya dan karena itu ya satu-satunya jalan yang tersedia buat Jokowi sekarang mengabaikan mereka Pak Jokowi itu tujuh kali ikut Pilkada dan Pilpres dan tidak pernah kalah dan saya gak yakin dia juga kepengen kalah dia pernah kalah sekali Pilkada Jakarta 2017 tapi kan tidak ikut tidak ikut dalam posisi tapi mendukung sama dengan posisi sekarang kita akan sama-sama tahu pernah kalah jadi artinya gini loh psikologi Jokowi itu tidak sepenuhnya psikologi orang yang tidak pernah kalah jadi psikologinya adalah kalah dalam situasi khusus maksud saya dia yang dia maju sendiri tapi kalau mau ngusung ternyata ada catatan dan sekarang dia tidak maju dia ngusung makanya kan sama dengan 2017 ini sama dengan Pak JK Pak JK diusung resmi partainya gak menang ketika tidak duisung resmi dia menang kan begitu kan iya iya Pak JK itu polanya mudah-mudahan begitu ketika maju sendiri menang ketika dukung bukan dirinya kalah jadi 2024 ini Pak JK kalah mestinya kalau pakai rumus itu ini baru nih nah satu hal ini sekaligus promo ya hal-hal yang semacam itu karena waktu sudah sangat dekat sekarang ini saya bahas satu persatu agak dalam di podcast saya jadi saya bikin monolog namanya Keep Talking Keep Talking Keep Talking jadi K slash EF Talking Kang EF Bicara Kang EF Talking Bicara bagus juga namanya jadi termasuk Joko versus Widodo itu minggu ini akan keluar itu iya 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 ini dimana lagi ada podcast satu mempromokan podcast tandingannya iya iya cuma di info A1 saya kemarin beberapa hari lalu ketemu sama orang BDIB sekarang dia itu nggak mau menyebut Jokowi jadi Jokowi Dodo saya tanya eh kenapa kamu kok nggak mau menyebut lagi Jokowi kalau Jokowi itu adalah presiden kalau Jokowi Dodo itu adalah Jokowi Dodo yang dulu adalah tukang kayu katanya gitu karena dia sudah tidak menganggap bahwa Jokowi Dodo ini adalah presiden bahkan dalam bahasa saya begini 2014-2019 presiden kita itu Joko 2019 sampai sekarang Widodo oh ini beda lagi karena periode pertama dan kedua itu lumayan beda karasternya merekrut menteri periode pertama melibatkan KPK periode kedua banyak menteri yang gampang diinjak pakai KPK priode pertama dia memakai undang-undang KPK yang kita tahu periode kedua di awal revisi udang KPK nah kayak gitu tuh banyak sekali tuh dengan semakin banyaknya serangan atau kritis yang tajam kepada Pak Jokowi ya baik tadi dengar PDIP itu kan terbukti justru malah menurunkan PDIP ya kan karena orang approve ratingnya Pak Jokowi masih tinggi kontraproduktif nggak pendekatan menyerang Pak Jokowi menurut saya tidak ada cara lain selain melawan Pak Jokowi sekarang ini kalau kita masih punya akal sehat oke tapi sebelum kesitu maksudnya percaya nggak approval rating Pak Jokowi itu masih tinggi ya itu sebelum jadi melawan itu menurut saya tidak ada opsi yang lain memang hanya satu opsi termasuk buat PDIP dan menurut saya turunnya Ganjar Mahfud dengan naiknya Prabowo Gibran saya kira saya kira sebabnya bukan mereka melawan tapi pertarungan elektoral di bawah kan memang itu salah satu strategi 02 itu kan memang menghantam basis-basis 03 kan terutama di Jawa Tengah yang kita tahu di Jawa Timur dan Jawa Barat kira-kira itu urutannya di tiga provinsi terbesar itu dan di Pulau Jawa yang adalah 58% terkonsentrasi pemilih di Indonesia yang terjadi itu adalah 02 memang menghantam basis-basis 03 kenapa? masuk akal ya logis kan karena tumpang tindih itu basis BUMEGA PDIP dengan Pak Jokowi itu tumpang tindih selama ini jadi ketika menghantam tempat itu maka yang terambil adalah Ganjar Mahfud itulah yang terjadi orang memilih PDIP karena Pak Jokowi itu 31% tapi karena BUMEGA cuma 2% jadi artinya lebih gampang menggerus yang Jokowars ini itulah kenapa kalau untuk mengambil suara Anies Mohimin jauh ya? bukan karena tidak tumpang tindih itu yang terdekat adalah itu dan konsentrasi suara mereka memang bukan di Jawa kan sebetulnya basis modal awalnya dan ini yang dilakukan Pak Jokowi seminggu terakhir seminggu terakhir ini kan beliau ini kan berkantor istilahnya berkantor di Jawa Tengah di DIY kalau dalam strategi namanya Mitu kan itu saya juga gitu Ganjar mau kemana dia ke situ selalu ya memang itu bukan Anies loh Anies ke satu tempat bukan itu yang dikejar Jokowi tapi Ganjar dan PDIP melakukan hal yang sama mirroring jadi kayak kemarin Mas Pacul sama Mbak Puan makan baso juga lagi jadi berusaha ngambil balik tapi soal itu tadi Gus soal yang Pak Jokowi 30 sekian persen Bu Mega 2% kita juga bisa bahasakan dalam bahasa yang lain waktu 2014 Pak Jokowi jadi kandidatnya PDI Perjuangan karena ini kan PDI Perjuangan itu kan tidak melonjak 2014 naik cuma beberapa persen 6 persen dari 14 ke 19 jadi artinya Pak Jokowi peranannya ketika jadi kandidat itu kan tidak heboh-heboh banget terhadap PDIP terhadap PDIP betul nah yang menurut saya tidak banyak dibahas orang adalah 2014 jumlah kabupaten kota di Indonesia yang dimenangkan oleh PDIP itu terbesar jumlah kota artinya penyebarannya 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 dan menurut saya kalau penyebaran itu dihitung itu harus dihitung dengan adil bahwa itu bisa faktor Jokowi bisa faktor Megawati karena Megawati bertahan dengan persisten sebagai oposisi sampai dengan saat terakhir sampai sekarang dan terus sampai sekarang dan terus menggalang kekuatan partainya di bawah sampai akhir itu pasti ada sumbangannya jadi sebetulnya kadang-kadang orang terlalu membesar-besarkan juga Agus Pak Jokowi dan ini harus saya katakan karena misalnya ada dua lembaga survei saya tidak usah sebut yang mengatakan bahwa lebih dari 40% pemilih Pak Jokowi di tahun 2019 pindah ke Prabowo Gibran lebih dari 40% dari pemilih Pak Jokowi dan itu dibanggakan sebagai prestasi karena artinya yang mendukung yang mendukung 01 dan 03 lebih sedikit coba kita ulang pakai bahasa yang lain lebih dari 50% pendukung Pak Jokowi meninggalkan dia itu ya karena sudah jelas Pak Jokowi itu mendukung Prabowo Gibran ada anaknya sebagai wafah dan itu yang lagi mau dikejar supaya diperbesarkan jadi sebetulnya kadang-kadang lembaga survei itu mengkampanyekan sesuatu dia lupa bahwa ketika datanya dibalik ini berita buruk bukan berita baik sekarang begini pakai logika yang sama pada saat itu Prabowo katanya sudah sampai 40% ya bahkan ada yang bilang 47% 40% enggak waktu yang saya ceritakan ini 40% lalu kemudian dikatakan bahwa pendukung Pak Jokowi 45 atau 44% pindah ke Pak Prabowo kalau dihitung dari pendukung Pak Jokowi pada waktu 2019 artinya 26% pendukung Pak Prabowo adalah dari Pak Jokowi artinya apa kalau 40% dikurangi 26 14 14 artinya dari 100% pendukung Pak Prabowo dari dari berapa tuh 54 eh 46 46 ya 46 pendukung Pak Prabowo yang bertahan cuma 18% ya emang itu semua pindah ke Anis nah jadi sebetulnya ketika dia ingin mengkampanyekan Prabowo Gibran itu mau menang diam-diam buat saya yang biasa menelisik data sampai ke detail ini berita buruk yang sedang dia ceritakan betapa banyak pendukung Pak Prabowo pergi dan betapa pendukung Pak Jokowi saja kurang dari 50% yang pindah ke Anis nah artinya pertarungan itu tidak selesai gitu kalau ini Pak Jokowi begitu hebat Pak Prabowo dari awal sudah 60% dong mestinya gitu hitungannya gitu loh itu dia tadi kalau konteks dalam Jawa Timur Jawa Tengah sebenarnya Jawa Barat ini yang lebih mengkhawatirkan buat Pak Prabowo karena sebagian itu kan ke Anis lumayan signifikan jadi sebenarnya pertarungan ini sudah bukan pertarungan antara Pak Prabowo sama Ganjar tapi sama Mas Anis sebenarnya setuju gak? ya saya lihat begini saya sampai sekarang masih bisa mengatakan bahwa kemungkinan dua putaran masih terbuka sampai saat ini kemungkinan dua putaran masih terbuka saya gak bisa pastikan dan yang sekarang ini justru menjadi pertanyaan besarnya itu adalah siapa yang mendampingi Prabowo Gibran di putaran kedua karena sepertinya melihat data yang tersedia memang Prabowo Gibran masuk putaran kedua menurut data yang ada sekarang maka pertanyaannya adalah dua paslon sisanya itu siapa? nah itulah yang sekarang ini justru kayak rata-rata air antara Anis dan Ganjar itu rata-rata air jadi susah untuk diprediksi oh gak signifikan ya Mas Anis lebih tinggi gitu too close to call menurut saya terlalu dempet masih margin error semua dua-duanya ada di atas margin of error tetapi dengan jarak yang tidak terlalu besar sementara masih ada waktu kami survei terakhir kan dua minggu yang lalu survei nasional itu artinya berarti di pertengahan Januari Januari ini oke 2600 responden nah itu artinya masih ada sebulan 2600 2600 responden jadi plus minus 1,9 22 ya oh 1,9 1,9 margin of error jadi dan itu kemungkinan dua putaran besar? kemungkinan dua putaran ada bukan besar saya tidak bisa bilang besar ini hasil artinya 50-50 kemungkinannya 2 putaran 6-48 masuk lah ini kalau boleh disampaikan ini hasil survei yang pertengahan Januari itu hasilnya seperti apa? nah itu yang tidak bisa saya sampaikan karena saya itu punya punya komitmen dengan klien ketika mau menyampaikan saya harus menyebutkan kliennya secara umum urutannya memang Prabowo Anies Ganjar sekarang Prabowo Anies Ganjar tetapi pada saat yang sama Ganjar dan Anies itu jaraknya tidak terlalu jauh tapi Prabowo di atas 40% kalau diproyeksikan masih besar kemungkinan untuk tidak mencapai 51% tapi kan masih ada sebulan artinya kalau trendnya terus naik terus kemudian yang lain terus turun Anies naiknya terlalu lambat berbagai kemungkinan bisa terjadi intinya begini menurut saya saya sampai sekarang itu mencampurkan antara data itu dengan mengatakan bahwa masih terbuka kemungkinan dua putaran tetapi sebagai orang yang sedang ingin memperjuangkan sesuatu saya merasa bahwa 2024 tanggal 14 Februari nanti bisa jadi kita akan dikejutkan oleh perlawanan orang di TPS yang tidak terbaca indikasinya apa kalau ada perlawanan dari TPS indikasinya adalah kalau indikasi yang sering disebutkan oleh tim sukses kan adalah besaran masa yang datang ke pertemuan-pertemuan kandidat itu tidak terlalu akurat sebetulnya karena ada banyak faktor silent majority lah kira-kira indikator silent majority itu saya lihat di penilaian mereka tentang keadaan kayak misalnya 60% lebih mengatakan bahwa pendapatan penghasilannya turun ini kita abayakan dulu soal tingkat kepuasan di atas 70% itu ya terus kemudian sekitar 50-an persen mengatakan bahwa ekonomi dirinya dan keluarganya merosot memburuk kebutuhan pokok naik nah kebutuhan pokok tidak terjangkau terus 30-an persen orang mengatakan dirinya atau anggota keluarnya kehilangan pekerjaan 50 lebih persen orang mengatakan sulit sekali mencari pekerjaan lalu kemudian dan seterusnya gitu terus kemudian kalau kampanye anti personalisasi Bansos, BLT, dan lain-lain yang sekarang gejar dilakukan juga akhirnya terdengar meresap sampai ke bawah boleh jadi pada akhirnya yang terjadi pada saat 14 Februari nanti adalah kejutan gitu jangan tutup kemungkinan pada kejutan itu kan, taruhlah ada putaran kedua misalnya dan taruhlah misalnya mau Anis mau Mas Anis maupun Mas Ganjar Anda membayangkan nggak tiba-tiba misalnya Mas Anis yang calonnya terus orang seperti Deni Siregar Edi Kuntadi Eko Kuntadi itu terus akan mendukung Mas Anis gitu atau kebalikannya tiba-tiba orang seperti Habib Rizik Bahar Smith akan mendukung Mas Ganjar itu kan nggak masuk di kita harus bandingkan antara daya dorong dan daya tarik daya tarik Mas Anis itu kecil tapi daya dorong mereka untuk meninggalkan pergi dan melawan Jokowi itu sangat besar sekarang oke oh gitu ya masa tiba-tiba Deni Siregar Eko Kuntadi tiba-tiba mendukung Gibran setelah putaran satu nyakup kayak begini lebih mungkin daripada mendukung Mas Anis enggak menurut saya gitu ya enggak menurut saya persoalan Anis dengan persoalan Jokowi sekarang lebih up to date persoalan Jokowi sekarang dan terlalu mendasar kalau lihat narasi-narasi mereka itu sudah sangat mendasar kan persoalannya ya tiba-tiba harus mengubah narasi itu kan sulit sekali nah itulah yang saya sebut sebagai daya dorong teman-teman PDI Perjuangan betapa tersakiti mereka di bawah sekarang bukan hanya Bumeganya karena dihantam habis-habisan itu basisnya di bawah itu menciptakan daya dorong daya tarik Anis buat mereka itu rendah tapi daya dorong sangat besar nah jadi yang membuat kita datang ke satu tempat boleh jadi bukan daya tariknya tapi daya dorongnya tapi kalau daya dorong yang terjadi sebaliknya juga begitu maksudnya gini kalau daya dorong yang terjadi saat ini itu kan karena memang dalam posisi peta politik yang seperti sekarang tapi nanti kalau memang ada namanya petaran kedua dan misalnya Mas Ganjar itu tidak maju ya apakah memang daya dorong daya tarik itu masih berlaku pada saat itu masih berlaku saya bicara justru setelah 14 Februari bayangkan sampai dengan titik terakhir 14 Februari dihabisi itu 03 misalnya lalu kemudian akhirnya Mas Ganjar dan Pak Mahfud tidak lolos maka memori sakitnya itu tanggal 30 Maret pada saat penetapan hasil Pidupres itu masih masih bukan tiba-tiba hilang itu malah semakin menjadi-jadi tapi harus kita bicarakan sebaliknya supaya adil kalau ternyata yang maju keputaran kedua adalah Ganjar Mahfud sebaliknya juga daya tarik Ganjar untuk banyak pendukung Amin itu kan terbatas tapi daya dorong mereka untuk mengalahkan Jokowi Gibran itu sangat besar tapi logikanya gini taruhlah Prabowo mendapatkan 47 gitu lah misalnya kan hanya butuh 3% daripada Mas Anes atau Mas Ganjar yang butuh 20an persen lebih gampang secara logika kan lebih gampang dapetin 3% daripada dapetin 2% memang kemudian ada soal bandwagon efek disitu jadi ketika orang merasa ini sudah hampir menang nih lalu kemudian akhirnya beramai-ramai berbondong ke sana tapi ada faktor yang lain kalau ada 2 putaran itu semua hal yang buruk semua kejahatan pemilu semua kecurangan di putaran 1 itu terbongkar terbongkar itulah salah satu kerugian buat orang yang memaksakan 1 putaran ternyata akhirnya terjebak 2 putaran contohnya kita akan hitung berapa banyak DPTB pemilu tambahan di setiap provinsi di Jakarta saja 2017 249 ribu lebih DPTB itu orang yang tidak terdaftar ya orang yang tidak terdaftar di DPT tapi punya dokumen kependudukan boleh memilih dari pukul 12 sampai pukul 2 tahun 2000 PKD itu 2017 249 ribu lebih dan itu terkonsentrasi di 1874 TPS bagaimana kita tahu 1874 karena putaran 1 sudah lewat dan data ada di kita data ini ada nih nanti di 01 dan 03 jangan bayangkan bahwa mereka lemah secara pengamanan 01 punya PKS 03 punya PDI Perjuangan di 13 kabupaten kota Sumatera Utara tidak ada PKS tapi disitu mumpul PDIP di sejumlah kota kabupaten di Sumatera Barat tidak ada PDIP jangan lupa ada PKS kayak gitu nah ini akan menciptakan sesuatu yang membuat kebobrokan putaran 1 akan tersaji bandwagon efek ada tapi pada saat yang sama muncullah itu terus kemudian laporan-laporan kecurangan lewat hotline yang akan dibikin oleh 01 dan 03 itu kan bermunculan dan itu menciptakan data tertentu apa yang harus diantisipasi jadi setiap provinsi nanti itu kita bisa tahu berapa ribu TPS atau berapa belas ribu TPS untuk Jawa Barat Jawa Timur dan Jawa Tengah yang besar itu yang puluhan ribu yang harus jadi fokus kerja di putaran kedua karena terjadinya kecurangan lalu kemudian dan seterusnya gitu maka jarak antara waktu antara katakanlah seminggu diperlukan untuk menyelesaikan quick real count kalau kita pakai waktu yang lambat ya sebetulnya 3 hari selesai seminggulah artinya 14 Februari tambah 7 21 Februari 21 Februari sampai ke 26 Juni putaran kedua itu masih cukup panjang jadi pertarungan belum selesai juga ya sekalipun tentu makin dekat ke 50 makin berat kayak tadi 47 itu pasti berat tapi kalau 44 ya lebih mudah artinya kalau misalnya ada kecurangan di tahap pertama di putaran pertama itu nanti kan akan terbongkar terbongkar pasti terbongkar itu yang akan terjadi apakah memang kecurangan itu malah akan tidak ada karena mereka takut terbongkar atau malah semakin masif bukan bukan takut terbongkar tidak adanya itu tapi dilakukan sesuatu dilakukan sesuatu oleh 01 dengan 03 Bus Ipang kan tadi salamnya salam 04 kan itu kan sebetulnya gabungan antara 01 plus 03 salam 4 jari ini yang bilang siapa nih begini Pak Erlangga Salam 4 jari salamnya Golkar ternyata sekarang dipakai kan gabungan 01 plus 03 gerakan 4 jari ada lagi satu lagi bergembang belakangnya tambah 00 yang tidak mau milih 00 01 03 ditambah jadi 04 itulah yang sekarang sedang bergabung dan promosi yang lain setelah ngomong di beberapa tempat terus kan pertanyaan orang itu terus mau ngapain kalau kami mau terlibat beberapa hari yang lalu 24 1 24 24 Januari 2024 teman-teman anak-anak muda yang kreatif itu akhirnya sudah menyelesaikan aplikasi yang sekarang sudah bisa diunduh maaf sudah bisa di download di Google Play Store namanya Warga Jaga Suara itu dibikin sangat simple aplikasinya jadi bagi warga yang mau melaporkan kecurangan atau potensi kecurangan karena mereka gak tahu itu ada feature-nya nanti di hari ha security-nya bagus security-nya bagus karena kalau gak nanti di-hack kayak akbar Faisal security-nya kita jaga betul ini gak beda dengan siapa namanya kemarin yang dibawa Pak Eri Riana itu jaga pemilu ya beda ya beda atau sama tidak masalah sama sekali semakin banyak di-sinergikan aja jadi satu sekarang begini kalau orang sudah sama-sama jalan menyinergikannya perlu energi ya jalan dulu aja nanti rapat sinerginya selesai tanggal 15 Februari jadi feature-nya ada foto C1 plano ada pelaporan pelanggaran terus kemudian tidak wajib tapi boleh mengisi sebaran suara di TPS semuanya hanya untuk pilpres karena terlalu rumit untuk yang lain termasuk mengirimkan foto jari yang sudah memilih atau bagi yang tidak memilih tapi jadi relawan foto lima jari kayak salam Pandasila nah ini beberapa upaya yang saya kira akan menyebabkan akan menarik sekali pemilu 2024 ini pilpresnya kayak tadi kalau misalnya ada sangat mungkin untuk putaran kedua kalau misalnya putaran kedua dan itu kalau dilihat dari putaran pertama ini kan yang paling tinggi Pak Prabowo Gibran itu kira-kira kalau putaran kedua apakah nanti bisa kemungkinan suite-nya itu bisa sangat mungkin kalau di Jakarta itu kan ada pengalaman 2012 dan 2017 2012 itu dua putaran tapi Pak Jokowi sudah nomor satu di bawah Pak 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 Zikowo sekalipun tipis di Jakarta 2017 sebaliknya dua putaran Pak Ahok nomor satu Pak Sanis nomor dua kemudian yang nomor dua yang gitu menang jadi segala kemungkinan masih terjadi masih terjadi jadi nanti bisa jadi runner up ini nanti bisa jadi bisa jadi pemenang dulu beliau bantu Pak Jokowi 2012 saya bantu Pak Pak Zikowo orang bilang masih pangkalah ya oh enggak saya tidak ingin menghalangi langkah Allah untuk menjadikan Pak Jokowi presiden ini jawaban-jawaban dari kebuiran Kang EM ini dianggap sebagai mastermind atau tokoh di belakang politik identitas Pilkara DKI sebagian orang bilang apakah strategi ini kalau Mas Anies oleh seputaran dua akan digunakan juga politik identitas ini dua hal yang saya jawab pertama yang pertama tuduhan itu keliru sama sekali ketika ada kampanye ayat dan mayat di putaran kedua setelah saya mengetahui itu tidak menunggu hari sehari kemudian di satu malam saya sudah ke Jakarta Utara saya bertemu dengan beberapa orang pimpinan DKM saya ngomong 15 menit mereka akhirnya ngomong 45 menit lah saya diusir pulang tapi ada yang berhasil masih paham yaitu ketika saya datang ke Kiai Muhyiddin Ishak yang sekarang Roy Surya PWN DKI Jakarta kan di putaran satu pendukung Agus Silvi dan untuk pertama kali di TPS dekat pesantrennya Miptahul Ulum kalah sepanjang sejarah gak pernah kalah Pak ya itu kalah gabungan suara Anies dengan suara Agus itu masih 15% di bawah suara Ahok sendirian di pesantrennya di pesantrennya morah lah dia lalu kemudian dia pasang lah itu sepanduk gede banget pendukung Ahok haram dikubur di sini karena kakeknya kakeknya yang dulu salah satu tuan tanah di Jakarta itu punya tanah wakaf untuk makam lebih dari 2 hektare saya datang ke rumah Pak Yai dengan 2 tujuan nomor 1 saya jelaskan bahwa Pak Yai kampanye itu itu adalah kampanye yang merungikan Anies kenapa karena pendukung Anies aja tidak mungkin simpati dengan kayak begitu sehingga jangankan pendukung Ahok pindah pendukung Agus pindah pendukung Anies aja bisa pergi saya sebutkan bahkan ada beberapa temen saya yang sangat mengeriti keras itu Mas Komarudin Hidayat Almarhum pantan rektor UIN itu Mas Azumadi Azra segala macem korang sekali itu saya contohkan itu itu suara umum itu kasih tau saya kita diskusi bagaimana cara untuk menang kalau saya bisa diyakinkan saya bisa turunkan sebelum saya pulang spanduk itu sudah terlipat dan ada di depan pintu dan kemudian Pak Yai ini sejarah beneran berkeliling di masjid dan musola di sekitar situ bersih tuh ada satu memang yang kebetulan yayasannya itu dikelola oleh orang satu partai satu partai Islam agak susah tuh tapi akhirnya turun juga jadi sebetulnya kasus di Jakarta itu sangat unik dikarenakan ada pancingan dari pidato Mas Ahok di Pulau Seribu itu itulah yang menyebabkan akhirnya kemudian kemarahan itu jadi kemarahan nasional karena identitas yang dilabrak itu identitas yang melampaui itu saya ikut demok kok jadi itu luar biasa itu jadi menurut saya juru kampanye terbaik untuk Andi Sandi namanya Basuki Cahaya Purnama menurut saya nah sekarang tidak bisa politik identitas dipakai di 2024 ini karena ketika ditanya soal-soal identitas dengan soal-soal kehidupan sosial ekonomi sehari-hari identitas itu tidak penting kayak misalnya kan di Surpay Kami itu ada pertanyaan saya bersedia dipimpin oleh orang yang suku dan rasnya berbeda dengan saya yang jawab ya itu wah sangat sekali yang menyatakan tidak kecil banget tidak signifikan begitu juga yang paling besar agama yang beda agama baru agak besar yang melakukan penolakan tapi identitas yang lain itu sangat-sangat dan sekarang tidak ada yang beda agama ketiga pasang itu muslim semua dan ada Gus Imin ada Gus Mahfud ada Gus Gibran itu muslim semua siapa tahu nama depannya Gibran Agus nah jadi tidak akan bisa Mas Ipang politik identitas tidak bisa dipakai dan menurut saya salah satu kelebihan Pilpres 2024 itu adalah bahwa pasangannya tiga sehingga tidak lagi hitam putih disitulah politik yang mempecah belah itu agak sulit dilakukan yang sekarang kemudian terjadi bahkan bukan politik identitas kan konflik internal satu partai yang melebar keluar Jokowi versus Megawati dan itu merembus kemana-mana jadi menurut saya ini nah di sisi yang lain survei itu menunjukkan bahwa itu tadi kesulitan hidup sedang sangat sulit ya karena prolognya pandemi pandemi melahirkan potensi resesi kesulitan hidupnya tidak hilang pandeminya hilang pemilu datang maka kemudian kesulitan hidup itu masih jadi ciri penting dari pemilih jadi siapapun yang menang memang harus masuk ke isu itu bahwa mereka bisa dipercaya akan kasih jalan keluar untuk ini mereka masalah mereka dengan melihat ya apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi terakhir kalau misalnya ternyata Prabowo Gibran yang dalam tanda kutip memang didukung Pak Jokowi ternyata kalah gitu ya kira-kira apa yang akan terjadi ke depan dan kalau memang Prabowo Gibran itu menang itu apa yang akan terjadi kira-kira ke depan nasib bangsa ini akan seperti apa kira-kira butuh 30 menit menjawabnya nih jadi satu episode mungkin dibikin pendek kalau Pak Jokowi kalah artinya Prabowo Gibran kalah menurut saya momentum politik bergerak jadi katakanlah maksudnya kalah itu kan tidak masuk putaran kedua atau malah setelah satu putaran misalnya pokoknya kalah aja pokoknya kalah tidak menjadi presiden bahkan kalah yang dimaksud itu adalah gagal menjadikan pilpres satu putaran itu sudah kalah ketika itu terjadi momentum politik itu bergerak momentum politik itu kan kayak pendulung kan dia bergerak-gerak sekarang itu pergerakannya tidak keperubahan tidak kekelanjutan makanya hasil surveinya seperti ini kan kalau dia bergerak sangat tegas kekelanjutan Prabowo udah dari dulu 60% kalau dari dulu perubahan Mas Anies dari awal sudah 30-an persen titik awalnya ini kan tidak jadi bergeraknya itu di pergerakan yang sangat pendek kerentangnya pendulum itu yang akan bergerak artinya momentum bergerak melawan Pak Jokowi kalau dua putaran itu tambahan energi yang luar biasa dan kalau itu terjadi menurut saya ya tentu saja pertarungan akan lebih sengit lagi kalau ternyata eskalasi apa yang dilakukan sebelumnya tetap dilakukan akan ada hambatan serius karena data-datanya konkret tanggal 14 Februari data kecurangan segala macam itu dipegang nah itulah bedanya momentum juga makin terdorong ke luar Pak Jokowi kalau menang itu yang jadi persoalan kalau menang misalnya ternyata menang satu putaran putaran apalagi ya yang saya bayangkan adalah Indonesia rugi besar karena banyak sekali hal yang akhirnya yang kita anggap salah harus dibenarkan kadang-kadang kan salah satu cacat dalam demokrasi itu adalah yang mayoritas sekalipun bukan pihak yang benar harus kita dengar dan harus mengendalikan yang salah ketika secara elektoral menang itu juga harus diikhlaskan jadi penguasa nah itu buat Indonesia harganya luar biasa menurut saya tapi Kang terkait masalah kecurangan ya karena mungkin saya ada di circle yang lumayan paham lah ya kecurangan ini kan bukan cuma terjadi menjelang sekarang artinya dari beberapa pemilu yang lain pilek pun juga sama kita tahu betapa kecurangan itu terjadi di level kecamatan sampai ke yang lain gitu loh artinya ya sudah permisif gitu akhirnya orang-orang itu bagaimana ketika permisifitas itu tidak bertemu dengan resistensi civil society yang besar seperti sekarang itulah yang terjadi dengan pemilu-pemilu sebelum ini sekarang itu bedanya adalah ada perlawanan di luar elektoral di luar elektoral karena pelawanan elektoral justru tidak efektif kenapa dari mulai bulan Juli saya dan POMAK Indonesia memutuskan tidak mau punya klien di Pilpres karena dari awal Juli saya dengar dari bocoran dari orang yang terlibat langsung dalam pertemuan Gibran itu sudah urutan satu alternatif keduanya Erik Thohir tapi makin tegas menuju ke Gibran maka pada bulan Juli itu saya kumpulkan teman-teman di POMAK kita tidak akan punya klien kenapa? karena kalau saya ngomong macam-macam kalau saya punya klien nilai politiknya itu tertimbun sebagai kerja elektoral kenapa suara-suara banyak sekali di luar itu menjadi sangat powerful karena mereka bukan bagian dari kerja elektoral jadi menurut saya soal yang tadi itu kalau Pak Jokowi menang maka memang kita menghadapi ini yang serius ya tapi kan mengutip Gusipang itu Tuhan tidak akan pernah memberikan beban pada seseorang yang melampaui kemampuan orang itu mengatasinya Indonesia akan menghadapi itu dan saya yakin resistensi akan sangat besar oposisi akan berjalan info A1 itu nanti jadi salah satu pusat oposisi Indonesia itu nanti ceritanya nanti begitu juga keep talking begitu juga yang lain dan seterusnya dengan ancaman yang makin serius tentu tapi ya hidup tanpa ancaman kan tidak enak kita berharapkan Pak Jokowi dalam begitu selesai periode kedua kan harusnya Khosrul Khotimah ini upaya untuk menuju supaya Khosrul Khotimah itu masih seperti apa kira-kira ya Prabowo Gibran harus kalah maka kemudian Pak Jokowi dikasih pelajaran dan dengan pelajaran itu kita bisa mengumumkan bahwa tidak boleh lagi ada Presiden Indonesia melakukan hal semacam itu melakukan nepotisme secara terang-terangan melakukan pemihakan yang selang-terangan dengan cewek-cewek yang bablas tidak boleh tetapi menyatakan itu saya tidak cukup ada sejumlah perangkat perundang-undang yang harus dibuat salah satunya adalah undang-undang lembaga kepresidenan ternyata amal sangat perlu termasuk di dalamnya mengatur saat-saat terakhir seperti di Amerika ada aturannya gitu di saat-saat akhir masa jabatan Presiden itu dibikin pincang dia kalau istilah jenial Aylin Muhtar dipincangkan Presiden itu dikarenakan Presiden akan terlibat dalam urusan elektoral maka misalnya itu nanti dibatasi nah itu yang harus termasuk undang-undang political financing pendanaan politik sehingga oligarki itu bukan diatasi dengan kekuatan pemimpin tapi juga ada regulasinya banyaklah agenda kita intinya adalah ikhtiar kita untuk merawat demokrasi sangat tergantung pada Pak Jokowi menang atau kalah kalau Pak Jokowi kalah lebih ringan kalau Pak Jokowi menang lebih berat mantap sejam lebih nih Gus boleh takbir ya silahkan oke terima kasih selamat boleh takbir oke terima kasih banyak tapi soal takbir itu satu kalimat aja apa saya tanya orang takbir dipersoalkan gitu terus jawabannya asik apa itu pada waktu itu polisi digunakan intelijen digunakan pengusaha dimobilisasi dibolehkan masa takbir aja gak boleh keren oke kan terima kasih banyak sudah datang sukses untuk keep talkingnya sukses juga dengan warga jaga suara sukses juga info A1 nya melanjutkan sukses terima kasih terima kasih sukses tetap bersuara terima kasih selamat menikmati terima kasih